Intro Pudis, keren yang mau jalan jajan ada si kembar Rizky dan Rido yang keren banget deh Kalau udah soal olah vokal, berdu suaranya Eh tapi kalau soal selera kuliner kira-kira gimana ya? Halo, selamat datang kembar Rizky dan Rido Kita mau ajak Iki makan di daerah Cikini Nah katanya ada gado-gado yang sangat spesial banget Karena spesialnya apa ya dok? Sejak tahun 60-an itu udah viral 60-an lah Kuh, sesuai pelangpapan yang tertera foodis Gado-gado Bon Bin udah buka dari tahun 60 Tapi nih ajaibnya, walaupun sekarang udah dipegang keturunan kedua Kuliner gado-gado Bon Bin gak kehilangan sentuhan magisnya dalam soal jajanan khas kota Jakarta Sederhana, simpel, tanpa sentuhan ribet membuat Rizky dan Rido Kes makin penasaran nih mau langsung mencicipi gado-gado legendnya Jakarta Nah, bedanya gado-gado sama yang lain apa ya? Bungunya kita akan danir, di goreng kacangnya Terus udah gitu dimasak Kulitnya dibuang Kulitnya dibuang? Dibuang Udah tinggal kacangin doang itu terus digiling dimasak Gado-gado lontong, menu primadona disini foodis Wajib dipesen dan dicoba kalau foodis mampir kesini Isiannya nih, ada telur rebus, tahu goreng, kentang goreng, toge, kangkung, kacang panjang, daun bayam rebus Oke, selain aneka isian, yang juga jadi kunci sukses gado-gado ini gak lain adalah bumbu kacangnya dong foodis Ya, seracikan bumbu kacang disini gak kaleng-kaleng Sudah tersedia, siap tinggal siram aja dari dalam panci besar ini ke atas isian gado-gado Pelengkapnya ada kriu-kriu kerupuk yang wajib hadir Juga kerupuk udang dan emping Wah, ini sih dijamin, guri-guri nyos nih Nah, penasaran kan kalau orang kembar nyobain makanan legend gini Kira-kira sama gak nih pendapat mereka soal rasa Ceritain dong ke kita Di depan kita sudah ada gado-gado Dan tampilannya, Masya Allah, mantap ya Disini ada kerupuk udang Udah gitu ada emping, udah gitu pastinya ada telur Nah, yuk kita cobain yuk, teman-teman Buka dulu dong kacamatanya dong, biar kelihatan warnanya seperti apa Oke Sensasi asin, manis, gurih, berpadu apik di dalam mulut ketika kita mencicipi gado-gado bonbin Dijamin gak rugi dan sia-sia nih Tuh, Rizky Rido aja suka gado-gado bonbin Udah, tau gak? Ini rasanya enak banget Disini Kalau mulut ini gimana? Rasanya kacangnya berasa banget Pokoknya rasanya mantap Asinannya pas, asinnya pas, rasanya juga mantap Wah, nilai plus, 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 plus deh Gado-gado udah, kita lanjut yuk menu berikutnya Kalau kita tahu tuh asinan tuh yang dari buah ya? Iya, itu asin yang bogor Iya, kalau ini beda asinannya Ini seperti bentuknya hampir sama Ini gak minum? Nah, gak minum? Boleh Itu apa? Ini lidah buaya Kalau ini rumput laut Cobain ya Ini enak banget Segar Aduh, panas-panas gini enak ya Segar ya Segar banget Loh, kita cobain asin Cobain asinan Asinan dengan siraman bumbu kacang Dan aneka isiannya Membuat siang bisa jadi segar foodies Foodies ini segar banget Oh iya, buat pecinta drakor nih Kan sedang viral tuh kimchi Nah, asinan sayur punya Indonesia itu Sebenarnya hampir mirip dengan kimchi Perpaduan rasa asam, asin, dan pedas yang muncul Saat masuk ke mood Ini bedanya sama bumbu gado-gado Dia lebih yang cek sedikit Tadi ini gado-gadanya kental ya dok Udah gitu ada kacangnya Nah, kalau disini kacangnya bulat-bulat Masih kuat kan Rizky Rido? Kita lanjut Yang juga gak kalah enak nih Lontong cap gome Hmm, sebenarnya si lontong cap gome ini Mirip dengan lontong sayur ala betawi ya Tapi yang bikin beda Isiannya yang super-duper lengkap Lauknya banyak banget foodies Wah bener-bener spesial sih ini Ini lontong cap gomes Gomes Oh gomes Nabila gomes ya Ayo dong kita cicipin dong Kalau dilihat dari bentuknya Ini asik sih ini Ini ada papaya yang diserut ya Udah gitu ada ini juga nih Udah Ayam Ayam Yang pastinya tidak terlepas dari kerupuk Nah, terus ada lontongnya juga Terus ada Telur Telur Terus ada ayam Suir 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 Elak banget Mengkap Paten kali pokoknya Paten kali lontongnya Yes, bener banget Ini komplit isinya Satu porsi hidangan unik ini terdiri dari potongan lontong yang disajikan dengan opor ayam Sayur lodeh, sambal goreng, acar, telur, abon sapi, bubuk koya, sambal, dan tak ketinggalan kerupuk udang Nah, foodies, kalian tau gak? Lontong cap gomeh merupakan masakan peranakan yang udah lama banget disajikan oleh keturunan Tionghoa di Indonesia Sesuai namanya, menu spesial ini biasanya hanya disajikan 15 hari setelah tahun baru Imlek Tapi, di warung Gado-gado Bon Bin ini gak perlu nunggu tahun baru Imlek Kalian bisa cobain setiap hari Liat tuh Rizky dan Rido aja kenyang Udah gitu puas banget ya kulineran di Gado-gado Bon Bin Wah, ternyata duo kembar yang satu ini terbukti kompak ya foodies Baik soal suara maupun soal selera Mantap Buat teman-teman foodies, dimanapun kalian berada Kalau memang lagi mampir dan lewat di daerah Cikini Cikini 4 nomor 5 Itu kalian cobain Dan rasanya bener-bener endol, mantap Walaupun makanannya receh Menunya receh Tapi rasanya gak recehan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa